Hai hai ketemu lagi hari ini kita tanggal 3 Agustus 2019 saya mulai dengan kartu Wealth Wisdom ini dan yang pertama pesannya adalah Divine Guidance hari ini kita mencoba untuk melakukan apa yang kita bisa dan mencari tanda-tanda sebenarnya apa yang kita lakukan itu apakah sesuai dengan apa ya pembimbingan terhadap apa yang harus kita lakukan drawing this card indicates you are being guided closely by the divine you will receive all the assistant you need at this time if there are other cards in the spread pay close attention to them for they are showing you the ways divine is offering guidance and support jadi kalau ada Divine Guidance berarti memang ada sesuatu yang tidak bisa kita jawab sepanjang jalan tuh ada sesuatu yang kita harus bertanya lagi ya dan karena kartu ini juga meminta untuk kita lihat ambil satu kartu satu kartu lain yang barangkali bisa menjelaskan awareness the universe is bringing to your attention how important it is to be aware at this time jadi benar-benar kita melihat alert dengan situasi sekeliling kalau kita tidak paham ya observasi dan pahami situasi barangkali disitu kita akan menemukan apa yang sebenarnya diarahkan untuk kita berperilaku kita sering kok kita mengalami situasi dimana kita bingung tetapi somehow di akhir hari kita tahu ternyata kita bisa melewati dengan baik somehow ada pertolongan datang ke situ are you aware that something needs to change or is it time to expand your awareness ya jadi kita sensitifkan penglihatan perasaan kita dan pemahaman kita mudah-mudahan pada hari ini kita menemukan apa yang menjadi seharusnya kita lakukan dengan situasi yang bermasalah yang kita hadapi kemudian kartu Twin Flame Oracle yang ditarik hari ini adalah kita stop resisting your reality everything you resist persist accept the unacceptable and it will fade away jadi ada sesuatu yang memang harus kita terima kita udah upayakan untuk berubah sekali dua kali tiga kali berarti memang ini bukan bagian kita untuk mengubah itu ya jadi ketika kita sampai satu pemahaman itu kita mencoba untuk tidak berusaha mengubah sesuatu yang tidak mungkin kita ubah misalnya perasaan orang terhadap sesuatu kita bisa memberi tahu kita bisa mengatakan apa pendapat kita tetapi perasaan itu tetap ada milik orang lain dan dialah yang punya kuasa terhadap perasaannya itu salah satu contoh karena seberapapun kita mengupayakan masalah tersebut tetap ada karena itu bukan bagian kita untuk kita kendalikan terimalah yang tidak bisa diubah tersebut maka hal itu menjadi sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan lagi ya kita ambil spread cinta ini ambil yang satu ya kita acak nanti kartu yang paling atas yang kita tarik ya dan kartu yang keluar adalah angel of hope harapan gambarnya seperti ini ya you should not let your fears hold us back from pursuing our hopes jangan kita merasa takut ya khawatir akan sesuatu itu dan akhirnya menghentikan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan angels are always at your disposal and always float on the wings of hope therefore in whatever situation your love life is don't lose courage ya jangan pernah kehilangan harapan tadi yang pertama juga begitu kan dan arahannya adalah kalau kita tidak bisa mengubah sesuatu terima itu sebagai satu ketentuan tidak bisa diubah maka ketika kita menerima let go akan ada jalan keluar dan itu adalah pembimbingan dari the divine hari ini hari ini bulan ada di Virgo Virgo adalah energi untuk healing healing dari apa hari ini pada tanggal 3 pukul 12 dia oposisi dengan Lilith dan dia train dengan Uranus atau perubahan Uranus itu di beri sinar oleh matahari dan Venus ya pada saat yang bersamaan dan ini dari gambar sini aja menunjukkan bahwa hari ini kita harus berhadapan dengan sesuatu yang sangat tidak nyaman untuk kita hadapi Lilithnya energi Lilith berhadapan dengan bulan dan pada saat yang bersama kita akan dibantu sesuatu ada energi yang mengalir di kita untuk berfikir perubahan itu bisa terjadi dan perubahan yang terjadi itu akan memberikan perubahan dalam kita menilai hubungan kita tetapi menjadi jelas bahwa yang tidak nyaman itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik ke depan itu yang saya lihat dari horoskop ini kalau kita lihat ini tanggal 3 juga yang perlu ditambah adalah ya ya masih dengan merkurius yang square dengan eris sehingga hati-hati dengan perasaan kita yang kemudian mendominasi pikiran kita tapi pikiran negatif ketakutan fears ya kemudian perasaan kaburuk yang kemudian membuat kita mundur tidak jadi healing karena kemudian kita seperti mengorek-ngorek luka lama kita dan mengatakan bahwa ini tidak ada jalan keluarnya kecuali satu cara yang kita pikirkan itu harus terjadi walaupun itu sebenarnya justru memperburu keadaan jadi tidak menjawab apa-apa saya ambil kartu yang 4 seperti biasa harian oke ini hasil akhirnya adalah Queen of Pentacles it's a nice card no walaupun sampai kesini tidak mudah tapi outcome-nya adalah Queen of Pentacles Queen of Pentacles adalah energi dimana kita merasa bahwa diri kita berharga jadi Venus dan matahari tadi bersatu dan kemudian menyinari perubahan bahwasannya ada cara lain untuk menghadapi perasaan yang sangat tidak nyaman karena dia harus oposisi dengan Lilith ya kalau kita lihat secara lengkap situasi hari ini adalah kita tidak nyaman ya tadi kita kita harus berurusan dengan sesuatu yang sebenarnya kita males banget ngomongin intinya itu males banget ngomongin karena itu sepertinya udah ngomongin emosi dan emosinya adalah emosi marah dan sebenarnya kenapa ini bisa terjadi di awal saja rasanya kita susah untuk menerima ini adalah tantangannya kita tidak mau resisting pleasure ya jadi ini kalau bisa dibalik lagi supaya mudah mudah untuk melihat sarannya adalah jadilah dirimu apa adanya nggak perlu terlalu mikirin apa yang dimintakan orang lain ya dan sarannya adalah yang tadi karena sebenarnya challenge tapi saya balik supaya mudah dimengerti jadi sampaikan apa yang menurutmu sampaikan apa yang menurutmu adalah terbaik untuk diri sendiri jadi ketika kita harus berhadapan harus bicara tentang sesuatu yang kita tidak nyaman tapi mau tidak mau orang kan bertanya apa pendapatmu tentang ini karena kita akan mengambil keputusan dan kita ingin semua orang memberikan masukan sebenarnya males tapi tetap harus bicara maka bicara bicaralah apa yang menjadi keperluanmu karena demikian itu yang didengar oleh orang apa yang membuatmu nyaman apa yang membuatmu merasa kecukupan kita ambil clarifiernya dari lenorman yang tiga kartu ya kita harus memilih makanya kita tidak nyaman sekali karena kita harus memilih dan semua orang menunggu jawabanmu maka jadilah diri yang otentik yang menjadi diri apa adanya seperti anak kecil seperti anak kecil dia tidak terlalu berpikir orang lain yang penting saya bahagia dia bisa bermain walaupun sendiri saya tidak membutuhkan orang lain untuk mengatur saya karena kebahagiaan saya adalah menjadi diri sendiri saya ambil satu kartu dari romance ini ya kita ajak satu kartu untuk hari ini stay optimistic about your love life ya jadi kalau sekarang rasanya tidak jelas semua tetap optimistic tentang kisah percintaan kita positive thinking and faith will bring you romance oke kita lanjutkan dengan yang terakhir kita ambil intuitive life coaching oracle card reading kita ambil yang 5 makar tentu saja kita harus memilih terlebih dahulu oke kita sudah dapat 5 situasinya adalah support team ya disini kita lihat ini gambarnya cantik banget ya ini memang adalah fabrik ya dari kain yang disulam ini adalah situasinya 2 minds are better than 1 3 minds are better than 2 and 4 minds are unstoppable support him jadi karena tadi situasinya adalah situasi sosial kita ditanyakan sesuatu dan orang lain menunggu ucapan kita menunggu pendapat kita maka yang pertama situasinya kita harus yakin bahwa orang yang bertanya tentang keinginan kita pada dasarnya ingin mendukung kita bukan ingin menjatuhkan kita dan mereka akan merasa terbantu kalau kita bicara sesuatu tentang yang mereka pikirkan ini adalah emotional challenge nya lighten up jadi shy away jadi ya you may be taking life too seriously jadi agak takut untuk menyampaikan apa yang menjadi pikiran kita takut kalau kita dianggap bodoh takut dianggap pikiran kita tidak membantu situasi takut kalau kita dianggap tidak penting solusinya adalah the magic touch you are accessing through magic from deep within no jadi kalau memang ketakutan itu ada dirasakan percayalah yang ada di lubuk hati paling dalammu itu adalah magic sesuatu yang memang ditunggu oleh mereka untuk kamu sampaikan magic nya datang dari situ coaching nya adalah intuitive you are learning to embrace and trust your inner knowing jadi pemahaman kadang-kadang kan kita suka istilahnya kalau orang jawa bilang batin ya kita punya pendapat kita tidak berani menyampaikan karena kita pikir pendapat kita mungkin salah kita gak yakin sama pendapat kita sendiri nah intuitive adalah kembali mengingatkan bahwa apapun yang kita tangkap pemahaman kita yang kita lihat dari lingkungan percayalah yang kau anggap benar itu memang benar setidaknya mereka melihat kebenaran dari matamu ya you are learning to embrace and trust your inner knowing potensinya adalah seeker of truth ya you can feel the hidden truth behind your circumstances jadi setelah berani bicara setelah yakin ternyata orang itu memperhatikan pendapatmu bahwa pendapatmu itu divalidasi oleh pendapat orang lain bahwa yang kau pikirkan yang kau ragu tentang pikiranmu ternyata mereka juga bisa melihat kebenaran di situ maka kemudian semakin yakin lagi bahwa diri kita itu mampu mencari kebenaran hanya dengan melihat merasakan dan berfikir tentang situasi yang kita alami memberi makna dari situasi yang terjadi pada diri kita seeker of truth pencari kebenaran ok wanita indah saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya